Masyarakat lokal dan masyarakat luar daerah sampai luar provinsi pun selalu didatangi makam ini. Makanya aku kesana buat konten untuk memperkenalkan makam-makam keramat yang dikeramatkan oleh masyarakat lokal tentunya ya. Dan setelah itu saya masuk ke dalam situ, ke lokasi makam tersebut. Nah, aku pun juga heran, aku pun juga kaya, karena bukan makam yang aku langsung dapatkan. Tetapi yang aku dapatkan itu adalah miniatur rumah kecil gitu loh. Dan rumah-rumah ini sepertinya rumah-rumah adat yang ada di daerah aku gitu loh. Dan ada juga 1, 2, 3 mungkin rumah batu ya, benar-benar rumah batu gitu loh. Rumah yang dengan desain rumah batu yang cantik seperti itu juga gitu loh ya kan. Awal mula ketika saya tuh mendatangi tuh sebuah kuburan makam, sebuah makam keramat yang dikeramatkan oleh masyarakat lokal. Khususnya yang ada di daerah sana, sekitaran sana yaitu yang ada di Kepulian Wajo. Khususnya yang pernah aku upload video sebelumnya. Dan ternyata disana itu banyaknya rumah mungil, rumah-rumah kecil, rumah-rumah miniatur itu. Dan ternyata mereka tuh marah dan mereka tuh pergi ke salah satu teman aku ya. Aku kan ajak teman aku berdua. Nah, teman aku ini pada malam itu gak terlalu tau tentang dunia-dunia spiritual, dunia-dunia gaib, dunia-dunia jin, dunia-dunia macam seperti itu. Teman aku tuh sama sekali gak tau dan akhirnya teman aku pada malamnya itu, teman aku tuh keserupan. Teman aku tuh sama sairan warna merah dari matanya teman aku gitu. Serem banget kan. Dan setelah kejadian itu, anaknya teman aku ini telpon aku, katanya, Halo kak, kakak gimana? Aku di rumah, kenapa? Katanya, kenapa nyakit yang gak pernah, memang gak pernah bunda aku rasakan sebelumnya gitu loh. Nah, ini bulu-bulu saya karena memang teman aku itu memang yang aku ajak itu, dia kan gak tau gitu loh. Cuma terus pada waktu itu juga aku sempat tanyain ke teman aku, kalau kamu tuh liat sesuatu, kalau kamu tuh liat misalnya, kalau kamu tuh liat rumahnya, kalau kamu tuh, karena teman aku pada waktu itu dia tuh sempat live di TikTok gitu kan. Dia live di TikTok, nah akhirnya pernah kata-kata ya memang gak seharusnya dikeluarkan gitu loh. Dia tuh bilang, rumah, kakak disitu kan ada kucing sama anjing, ini rumah anjing katanya. Rumah mungil lo itu dia bilang rumah anjing. Nah, waktu itu aku tuh sempat tegur, ih jangan bilang gitu, gak boleh gitu kan. Teman ku tuh mungkin ya kayak gimana ya, mau bilang percaya atau gak percaya, ya teman aku tuh teman aku gitu loh ya. Saya juga gak punya hak untuk bilang, kamu harus percaya gini gitu loh ya kan. Akhirnya tuh aku tuh langsung, udah deh aku langsung tacak motor, aku kesana, dan ternyata kedua aku kesana, dipas teh hal rumahnya itu penuh dengan cairan merah. Kaget banget. Nah, setelah itu, kakaknya teman aku ini datang, keluarganya teman aku ini datang. Nah, setelah itu aku ceritain yang sejujurnya bahwa aku tuh dari sini, aku dari salah satu, aku dari tempat makam Petawalie pada waktu itu kan, aku datang ke makam Petawalie, dan disitu kita tuh lagi ngambil video buat konten, nah gitu loh. Dan terus kakaknya teman aku ini tanya, ngapain kamu kesana? Saya bilang, saya sama Bundanya Putih ini ambil sebuah konten untuk di Youtube, terus dia tuh langsung live TikTok gitu loh. Nah, dan setelah itu aku juga, aku kan jujur gitu, aku tanyain bahwa kalau kamu tuh live TikTok, kamu tuh jangan sebarang ngomong, kamu jangan keluarin kata-kata yang kita saling menghargai gitu kan, walaupun mereka tuh nggak terlihat, tapi kita tuh harus menghargai. Nah, dia bilang, iya, tapi yang mungkin lah namanya keseruan TikTok gitu kan live, nah mungkin keseruan, nah dia bilang, ini rumah anjing, rumah, kan banyak, ada yang cair, itu rumah apa sih, kok munil banget? Nah, dia tuh jawab teman aku ini, jawab, ini rumah anjing, rumah kucing, karena memang pada waktu itu memang ada anjing sama kucing, pada waktu itu di dekat rumah mungil ini, dekat rumah yang kecil ini gitu loh. Nah, ini seperti itu, aku langsung konsentrasi, aku berusaha untuk langsung ke dalam teman aku ini, aku coba untuk keluarin, untuk sembuhkan teman aku ini, dan akhirnya pada waktu aku sembuhkan teman aku ini, aku yang malah langsung, apa ya, kayak mau terbang gitu loh, aku langsung mau kayak terbang gitu, nggak ditahan, waktu ditahan, banyak orang ditahan sama kucing teman aku ini, nggak bisa aku juga, langsung setelah itu, aku tuh langsung, langsung apa ya, langsung, langsung otak aku tuh langsung blank gitu kan, langsung perasaan aku langsung blank gitu, nah setelah itu, nah datanglah seorang Kiai, atau orang pintar di daerah teman aku itu, di daerah tempat teman aku itu, akhirnya mereka yang menstabilkan, dan mereka yang memberikan bacaan dengan mantra-mantranya gitu loh ya, mantra-mantra orang pintar ini, dan akhirnya teman aku bisa pulih, dan akhirnya pada waktu itu juga aku bisa pulih, dan aku sudah ya, setelah saat ini gitu loh, itu hari dua malam itu, memang aku tuh bener-bener memang tepar setelah aku dari kejadian itu. Nah, dari kesimpulan dua, walaupun kita tuh mempunyai, apa ya, mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan, mahluk daip atau mahluk takasat mati itu, belum tentu kita tuh bisa mau ngebati orang lain, dan belum tentu kita bisa ngebati diri sendiri gitu loh. Terima kasih yang sudah tonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.